Intro Teman-teman saya mau cerita sesuatu Kalau sedang sumpah baca berita soal politik atau current issue yang gak menyenangkan Rasanya hati terhibur bisa menemukan dan nonton video kucing yang lucu-lucu di media sosial Tapi kesalnya yang lagi asyik Kadang-kadang algoritma mengarahkan kita ke konten yang jauh tidak menyenangkan Seperti penyiksaan kucing, anjing, kelinci, atau hewan-hewan lain Kamu pernah ngalamin itu? Suasana hati langsung buruk ya? Gak habis pikir? Apalagi seringkali kita tahu kalau yang bikin konten itu orang Indonesia Iya kita sendiri Tambah miris ketika menemukan riset ini Bayangkan dalam rentang Juli 2020 sampai Agustus 2021 Indonesia tercatat menghasilkan 1626 konten penyiksaan hewan di Youtube, TikTok, dan Facebook Tertinggi sedunia Nomor duanya Amerika Serikat Negara yang penduduknya juga banyak Pengguna media sosialnya yang juga besar Hanya tercatat punya 296 konten penyiksaan hewan Berarti kita 5 kali lipat lebih banyak Tapi intinya entah dari mana kamu berasal Pertanyaannya sama Kenapa penyiksaan dilakukan dengan enteng bahkan dipamerkan? Apa bagusnya pamer mencekoki kucing dengan minuman keras? Bikin video unboxing monyet? Atau mengadu anjing dengan perimata? Apa yang mengagumkan apalagi membanggakan dari mempertontonkan penderitaan? Konten-konten itu menunjukkan bahwa pelapunya narsistik Apakah karena menyiksa makhluk tak berdaya Membuat kita tampak mendominasi dan berkuasa? Kian miris karena kebanyakan kreatornya adalah anak muda Mencari tawa dari penyiksaan Padahal sama sekali tidak ada kejenakaan dari kekejaman Kedematik beda-beda sehingga dihenosin juga terjadi Tapi memang ada kecenderungan orang yang seksokatik Jadi orang yang senang dengan penderitaan Objek yang dia lakukan dengan sengaja Itu juga bahaya karena ketika dia bisa menyakiti hewan Dia juga bisa menyakiti manusia Manusia yang menyakiti hewan punya kecenderungan lebih enteng Menyakiti manusia lain 88% kasus penyiksaan hewan terjadi di dalam rumah tangga Yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak Beberapa pelaku pembunuhan berantai dan brutal Juga diketahui punya jejak rekam sebagai penyiksa hewan Hasil riset soal konten tadi Pastinya hanya puncak gunung es Dari betapa banyak penyiksaan hewan yang tidak terekam di Indonesia Di sisi lain Hukum perlindungan hewan di Indonesia juga terlalu loyok Pasal 302 pidana KUHP hanya mengandung Jerakan antara 3 sampai 9 bulan penjara Otomatis ini masuk ke dalam tindak pidana ringan Belum lagi aparat kerap ogah-ogahan menerima laporan Untuk tembus membuat laporan polisi Masih banyak aparat-aparat polsek bahkan sekelas polres pun Sering menolak dengan alasan ini kan cuma makan anjing Teman-teman soal penyiksaan hewan Korban bukan cuma hewan rumahan yang jinak Perdagangan satwa liar di Indonesia juga menjadi-jadi Dan ini salah satunya karena masih banyak orang-orang yang secara sadar dan lagi-lagi narsistik Memelihara satwa liar bahkan yang tergolong dilindungi dari kepunahan Entah sedikit pemiliknya justru pejabat-pejabat negara Ya pantas pihak yang berwajib jadi segan mau menegur Rakyat jadi berpikir Oh boleh kok memelihara burung unta Oh bisa kok memelihara senyak Ya dua macam perizinan yang kita lakukan di dalam mekanisme Bagaimana satwa liar ini dapat dimanfaatkan Pemanfaatannya adalah dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan Jadi ada di dua Satu penangkaran ya Melalui mekanisme izin penangkaran Diatur di Permen 19 tahun 2005 tentang penangkaran Dan ada juga melalui izin lembaga konservasi Ya meskipun pemerintah mengizinkan untuk memelihara satwa liar dengan sejumlah syarat Alang kebaiknya mereka tetap dibiarkan untuk hidup di habitat aslinya Adalah kodratnya mereka tinggal di alam bebas bersama semestanya Bukannya dipajang seperti guci atau lukisan sebagai hiasan atau perabotan Biarkan seekor harimau berkelana, mengau, memangsa Sebagaimana yang kita tahu semasa kecil ketika masih belajar mengeja Harimau Tidak beda dengan manusia kan? Coba kalau ditukar Kita mendadak dipaksa hidup di hutan belantara Walau dikasih makan rutin Tapi apa nyaman dan amannya terjamin Hanya karena seekor hewan tidak bisa menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita Bukan berarti mereka sebatas benda Kemanusiaan diuji bukan saja dari relasi dengan sesama berkaki dua Tapi apa yang hidup selainnya Semua makhluk pada dasarnya sama Ingin bebas dari takut dan luka Terima kasih kerana menonton!